oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya ya yaitu si tukang makan bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat dimanapun berada ya jadi kali ini saya akan sharing lagi tentang cara mengetahui laptop kita itu windows asli apa windows bajakan ya nah ini nah untuk teman-teman yang ingin konsultasi masalah laptop atau komputer masalah error apa aja boleh chat saya ya teman-teman tinggal arahkan kursor ke atas sebelah kanan disitu kan ada tanda seru tinggal diklik saja lalu chat saya lewat messenger namun ada persyaratannya ya teman-temannya teman-teman harus ikuti Facebook saya terus bagikan video saya share video saya satu saja itu saja persyaratannya konsultasi gratis contohnya laptop Lenovo ya jadi untuk biar teman-teman tahu laptopnya makai Windows 10 atau Windows 11 Windowsnya Ori atau bukan teman-teman lihat di bawah casing jika ada slogan Windows itu Windows yang punya teman-teman itu original atau asli nah itu salah satu cara mengecek ke originalannya cuma belum cukup itu ya belum cukup kita juga harus mengecek sistemnya teman-teman agar dipastikan ya jadi di bawahnya ada slogan terus kita cek sistemnya juga ya teman-teman bisa buka explorer dulu lalu klik kanan di disk di sini ya lalu pilih silahkan pilih properties nah ketika dibuka teman-teman akan melihat di sini spesifikasi ya di sini ada Windows 10 ya nah dalam keadaan online ya dalam keadaan konek internet teman-teman silahkan klik aja change product key or upgrade ya yang ini nah ketika diklik di sini akan ketahuan juga Windows aktif artinya Windows original nah tetapi belum cukup di sini teman-teman ini juga bisa dimodifikasi bajakan terlihat asli ya gitu makanya kita harus mengecek lebih detail dengan cara eh menggunakan common from ya Hai nah oke langsung saja teman-teman Hai karena menggunakan common from ini Hai kalau misalkan ori langsung terdetek kalau misalkan tidak ori langsung terdetek ya di kotak pencarian ini silahkan ketik common from Oh ya wajib teman-teman itu bukanya dengan klik kanan wajib ya klik kanan Hai lalu pilih run as administrator Hai jika ada yes no pilih yes ya nah ketika run as administrator jika ada-ada keterangan yes no pilih yes Hai nah ketika muncul tampilan common from di sini teman-teman silahkan Hai ketik ya ketik s l m g r ya sepasi Hai garis miring x p r lalu enter pakai keyboard ya nah nanti di sini ada keterangan Windows core single language ya jenis 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 yang selain Windows aktif permanen itu bisa dikatakan Windows nya bukan original ya jenis 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 Sudah terima kasih ya Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih